Terobos palang pintu rel kereta api, seorang ibu rumah tangga di Palembang tertabrak kereta api dan terseret sejauh 12 meter. Akibatnya korban ngalami luka serius di bagian kepala. Eh, ibu-ibu tadi Pak, ibu-ibu tadi Pak, ibu-ibu tadi, oh tiga resenya ke sana, iok. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa Pagi tertabrak kereta api di Jalan Muara Kelingi, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Rabu Pagi. Menurut keterangan, peristiwa berawal saat penjaga palang pintu kereta hendak menurunkan palang pintu karena ada sebuah kereta api yang hendak melintas. Namun, tiba-tiba korban yang diketahui bernama Lena menerobos palang pintu yang belum turun sempurna. Penjaga rel sempat meneriaki korban berkali-kali bahwa ada kereta api dari sisi sebelah kiri korban. Korban yang diduga tak mendengar teriakan penjaga palang pintu tetap melaju dan berujung tertabrak kereta api dan terseret sejauh 12 meter. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bari Palembang. Korban kini masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bari Palembang karena mengalami luka serius di bagian kepala dan patah tulang di bagian tangan dan kaki. Jam 6 lewat, dikumpul lah. Bibi itu nak kepatin kan? Di dalam. Nah, jauhlah ada yang jago sini kan? Ada sepur, jauhlah yang jago tadi narik, ibu tadi lewat. Dibetik lah oleh yang jago kan? Lena, ada sepur. Nah, jauhlah ke sini. Ya, sini Pak Pak Pak. Sini, stop jauhlah. Jauhlah di tumpur-buntuknya kan? Motor, jauhlah langsung lah melantik ke sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Oh, saya ada ke sini ya? Jauh. Oh, saya ada ke sini ya? 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 Terima kasih.